Halo Gidalers, selamat datang kembali di channel Lobi Gidal. Di video kali ini, aku ditemani oleh Alex dan di sebelah sana ada Juan yang seorang atlet dan ditemani oleh Dito. Mungkin kalian pernah menyaksikan atlet di wawancara ya, khususnya atlet Indonesia. Ya, biasanya kalau mereka kalah terus ditanyain, katanya, ya kami memang sudah berusaha maksimal. Ya, seharusnya kalau maksimal ya menang. Kalau nggak menang berarti nggak maksimal. Atau mungkin kalau bicara maksimal dan minimal, berarti kita bicara mengenai kapasitas ya. Kalau sebuah wadah atau cirigen untuk nempatin air, ada tulisannya 500 mili atau maksimum 500 mili. Berarti itu batas maksimumnya 500 mili. Ya, namanya manusia, kita itu ada maksimumnya. Kadang-kadang bisa diimprove sih, jadi kayak diupgrade gitu maksimumnya. Tapi kadang ya memang mentoknya segitu ya udah. Kalau mau diupgrade, misalkan kita belajar lebih banyak, terus latihannya ditambah. Mungkin nggak cuma latihan main aja, tapi ada latihan fisik juga, nge-gym. Soalnya kalau nge-gym itu kan ya di luar badminton ya. Kalau badminton training biasanya kan cuma kayak langkah-langkah terus stroke. Dan kayak moles-moles teknik dan pukulan-pukulan tertentu yang biar lebih presisi. Tapi kalau nge-gym itu kan berarti memaksa tubuh untuk khususnya otot ya. Itu dipaksa supaya bisa melebihi yang diperlukan. Ya, contohnya raket itu kan misalkan hanya 100 gram ya beratnya. Tapi kenapa kalau kita milih nge-gym, ngangkat beban misalkan 50 kilo atau 100 kilo, kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, percuma kan ngangkat banyak-banyak atau terlalu berat, padahal kita cuma ngangkat raket seberat 100 gram. Tapi itu kan pengaruh ke kayak endurance kita. Dan juga kekuatan buat mukul. Misalkan bola dari lawan itu keras banget. Jadi kita nggak cuma ngangkat raket yang beratnya 100 gram, tapi juga perlu daya dorong buat mengembalikan tekanan dari lawan. Misalkan lawan itu nyemes dengan kecepatan misalkan 300 kilometer per jam. Nah, itu mungkin berapa pound atau berapa kilo itu tekanannya sampai ke raket kita. Dan kita juga harus nambahin di-double kan itu, biar bisa mengembalikan sekeras atletnya lawan itu nyemes. Tapi kalau kita itu cuma main-main biasa, terus nggak ada niatan untuk jadi atlet, aku rasa yang perlu, yang bisa kita lakukan itu nggak cuma kayak training secara fisik, tapi juga bisa training secara mental. Misalkan kita berhadapan dengan atlet, waduh kalau sama ini aku nggak pernah menang. Jadi kita mainnya oga-ogaan. Nah, itu kita udah belum-belum kalah mental. Kemarin tuh aku juga sempat diskusi sih sama Dito dan teman-teman mengenai ini ya, bolo sapa-bolo sapa gitu. Jadi kadang-kadang yang merasa dirinya lemah itu kepingin main sama yang bagus mainnya. Nah, misalkan kayak disini kan ada Dito sama Juan ya. Juan kan mainnya luar biasa. Dan Dito mungkin merasa yang paling lemah. Padahal kalau aku rasa ya, Dito itu sebenarnya spesiality-nya itu di pukulannya. Jadi pukulannya memang banyak melakukan error ya, dan gerakannya juga nggak standar. Atau teknik-teknik basic-nya itu masih belum sempurna. Atau memang nggak, nggak kepingin sempurna nih. Soalnya dia itu pakai gaya yang nyeleneh. Atau nggak umum, tapi bolanya bisa masuk tipis. Atau ngebloknya itu juga bisa deket ke net. Dan aku rasa keunggulannya Dito itu naruh-naruh ke ruang-ruang kosong atau naruh-naruh penempatan bolanya itu secara strategi itu bagus. Ya seharusnya nggak perlu mikir kalau oh aku bakal kalah kalau nggak ditemani sama yang bagus mainnya. Jadi secara mental mungkin itu ya. Ketika ada giliran kita main terus Dito langsung mendekati yang paling bagus mainnya. Biar jadi bolo atau partneran. Otomatis ya kemarin sempat ini sih sama teman-teman itu ada yang merasa mainnya juga nggak bagus terus bilang wah Dito seneng rek naik boloan sampai itu. Jadi langsung kayak diteketin yang bagus mainnya. Kayak kemarin kan deketin coach. Biasanya kan ada coach di sini. Namanya Kojimi. Dia itu Dito langsung mau boloan sama dia. Dan kita jadi tengah-tengah saling ngeliatin. Lo ya seneng rek Dito boloan sama Kojimi. Jadi seakan-akan kayak jaminan menang gitu. Tapi aku sih sebenarnya ya nggak apa-apa. Mungkin kalau aku yang partneran atau boloan sama Kojimi itu mungkin mainku jadi lebih santai. Tapi kalau sama yang lebih lemah itu biasanya aku kan jadi penggendong. Dan penggendong itu nggak gampang juga. Terutama menguras ini ya fisik. Energi fisik itu sangat terguras. Terus kedua yang kalau bagi aku sih mental yang kedua. Karena misalkan aku udah berusaha yang baik. Semaksimal mungkin. Jadi aku berusaha untuk nggak ngasih bola mati atau berusaha untuk menyerang lawan. Tapi ternyata abis bolanya aku dapetin. Terus partnerku service out. Atau service nyangkut. Nah itu kan secara mental itu aku jadi kayak lebih down. Mungkin latihan mentalnya di situ juga. Jadi aduh aku sih soro-soro. Udah capek-capek dapetin bola. Ternyata sama partner dibong-bong gitu aja. Itu pasti ada perasaan kayak kecewa ya. Terus ada kayak pemikiran. Aku sih biasanya mikir kalau kayak gini kapan kita dapetin poinnya gitu. Jadi udah nggak ngerebut bola aja sulit. Kita kan mainnya kayak pakai aturan yang lama. Jadi bola harus kita rebut dulu baru bisa dapetin poin kan. Jadi udah ngerebut bolanya aja susah. Ketika dapet bola malah dibuang-buang. Jadi mungkin pergulatannya di situ sih. Jadi kayak secara mental kayak gitu. Dan secara fisik memang tambah lama tambah lemah ya. Misalkan video ini jadi gamenya itu 30 menit. Biasanya aku main tuh 20 menit udah selesai. Tapi kalau kena extended time gini. Jadi game-nya nggak selesai-selesai nambah 10 menit. 10 menit dalam badminton sih menurutku lumayan lama ya. Dan itu menguras tenaga banget. Atlet aja misalkan di. Kan atlet mainnya pakai sistem rally ya. Jadi kalau lawannya gagal mengembalikan kita yang dapet poin. Tapi mereka kan mainnya misalkan di game pertama menang. Yang di game kedua kalah. Skornya itu bisa kayak 19-21. 18-21. Terus di game ketiga langsung beda jauh. Seakan 21-9. Nah itu berarti yang dapet 9 itu kalah secara fisiknya kalah. Bukan kalah skill karena game pertama dan game kedua kan selisihnya cuma di gate aja. Jadi yang satu dapet 19. Terus di game kedua lawannya 18 misalkan atau 19 juga. Nah itu kan cuma terbawa 1 poin dan terbawa 3 poin ya dari game 21. Tapi yang di game ketiga secara fisik kalah. Tapi secara skill harusnya enggak kan. Kalau kita lihat dari poin yang didapet harusnya masih berimbang. Dan kadang kita memang kayak punya strategi tertentu ya. Misalkan main single atau main double itu ada strategi tertentu. Yang mengharuskan kita ngasih bola-bola yang kelemahannya lawan. Tapi itu juga kalau lawan bisa mengembalikan kita jadi tekor di power atau di kekuatan fisik. Yang mana bikin untuk memenangkan game kedua. Kita menguras tenaga habis-habisan. Akhirnya yang di game ketiga. Ya power kita dan endurance kita itu kalah. Sudah habis soalnya di habisin di game kedua. Tapi kalau kita enggak mati-matian di game kedua. Ya pasti enggak ada game ketiga karena kalah semua. Jadi menurutku kalau kita itu kalah terus bilang. Ya kita memang udah berusaha maksimal. Ya mungkin tanki maksimal kita itu mungkin kurang besar sih. Jadi kalau kita bicara tentang maksimal mungkin di game itu. Kita memang udah maksimal. Jadi udah mentok. Mau di apa-apain enggak bisa. Dan kalian pernah ya main sama orang yang jauh. Skillnya level itu lebih baik dari kalian itu jauh. Jadi mau di apa-apain enggak bisa. Terus mau nyerang model apapun, strategi apapun juga enggak bisa. Mau lihat kelemahan lawan kok kayaknya enggak ada. Malah kita yang banyak lemahnya. Nah itu berarti kapasitas kita atau tanki kita itu masih kecil. Jadi misalkan kita level beginner. Cuman tankinya cuma 500 mili. Ya maksimalnya 500 mili. Atau mungkin kalau bicara mengenai mesin. Mungkin mesinnya cuma 200 cc. Ya mau di geber berapapun ya enggak bisa gitu. Soalnya itu udah maksimal. Ini udah maksimal 100 km per jam. Jadi enggak ada jalan lain. Ya memang harus kalah gitu. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang maksimal itu enggak bisa bilang mengenai. Mengenai secara keseluruhan enggak bisa bilang mengenai kapasitas potensi kita ya. Jadi mungkin latihannya kurang. Jadi untuk upgrade diri kita sendiri itu kurang. Dan merasa nyaman dengan skill kita yang gitu-gitu aja. Ya kadang ini ya kita itu ada pemain yang bergabung dalam satu grup itu pasti ada yang cuman kepingin having fun. Kepingin olahraga atau mainnya enggak terlalu serius. Tapi ada juga yang kepingin upgrade diri. Jadi ini menganggap badminton ini adalah olahragaku dan aku kepingin jadi yang paling jago di grup ini. Mungkin di grup-grup lainnya juga kalau kalian rajin jajan. Jajan di grup A, grup B, grup C semua diikuti. Jadi bukan tarkam ya. Jadi enggak tanding. Tapi cuman ngikut di grup A, B, C, D. Terus kepingin yang paling hebat di antara mereka di grup A, B, C, D. Ada sih jadi orang-orang yang seperti itu bisa memotivasi diri sendiri untuk mengupgrade dirinya sendiri. Seandainya ternyata ikut di A, B, C, D udah menang. Terus udah yang paling hebat. Mungkin level menang kalahnya mungkin gapnya cukup jauh ya. 10-2 misalkan. Terus ikut ke grup A. Dan di grup A pemainnya ex-pelatnas misalnya. Atau yang main udah sepuh-sepuh. Nah itu terus kalah. Nah kayak gitu kan kita harus ngupgrade diri ya. Yang pertama bisa ngupgrade dari tekniknya. Mungkin kalau udah menang di A, B, C, D ya tekniknya udah bagus lah. Footworknya pasti udah bagus. Cuman ada beberapa poin mungkin yang bisa dipoles ulang atau dipelajari. Misalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Habis naruk bola ke sini terus naruk ke sana. Karena ternyata lawan udah lebih banyak pengalaman. Jadinya langsung bisa di-block atau mungkin bisa langsung di-kill. Nah kayak gitu-gitu mungkin bisa jadi pembelajar lagi. Jadi nggak murni mengenai skill ya. Kalau kapasitas tuh nggak murni mengenai skill. Menurutku sih nggak ada sih kata. Kita udah berusaha maksimal ya mungkin maksudnya udah mentok. Kita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kapasitasnya sekarang, kapasitasnya kita sekarang itu cuman segitu. Tapi setelah pulang dari kekalahan, kita sebaiknya kalau kembali ke tempat trainingan, itu sebaiknya ya mengupgrade diri. biar nggak lain kali nggak terlalu lagi kayak gitu. Dan menurutku selama kita masih sehat dan di usia-usia prime time atau di usia emas, itu sebaiknya kita lebih rajin mengupgrade diri. Jadi nggak boleh terlalu cepat kuasi menurutku. Supaya nanti kapasitas kita itu bertambah dan kita bisa bilang kita udah bermain maksimal. Jadi misalkan ya sekarang itu kita 500 mili kapasitasnya terus kalah. Terus habis kalah kita training lagi mengupgrade diri sampai jadi 600. Sedangkan lawan, waktu kita kalah, lawan itu kapasitasnya 550 misalkan. Terus kita sudah upgrade jadi 600, lain kali berhadapan dengan lawan yang sama kita bisa menang. Karena lawannya nggak upgrade. Misalkan mereka puas, oh aku udah menang kok 550, cukup. Nah mungkin itu yang bisa dijadikan. Bagaimana kita itu memandang diri kita sendiri, kepingin kapasitas permainan kita itu seberapa. Kadang-kadang aku itu sedih ya soalnya ada teman-teman yang sebenarnya masih berpotensi untuk belajar lebih banyak, tapi enggan atau males untuk belajar. Jadi kadang-kadang kalau kita bilangin yang nggak seberapa bisa itu, oh diginiin jangan pakai itu gripnya atau coba kamu belajar ini, ini. Terus mereka ada aja yang bilang, weh sedih ya moh, udah nggak usah ngomong lagi aku nggak mau dikasih masukan. Ada sih orang yang kayak gitu. Tapi kalau kita itu berhadapan dengan lawan-lawan yang lebih bagus mainnya, jauh, terus kadang-kadang kita terpacu sih. Waduh aku lain kali nggak mau kalah lah sama itu. Atau waduh orang itu ini ya skill-nya tinggi banget ya. Aku pengen upgrade lah. Meskipun aku nggak bakalan bisa menyaingi orang yang itu, tapi malah nggak aku pengen lebih baik dari sekarang. Jadi kayak ada, kayak gregetnya gitu. Kita pengen upgrade lebih dan lebih lagi. Tentu dengan ini ya, tahu diri atau tahu batasan diri. Jangan karena misalkan kita habis main beberapa menit terus jantungnya berdebar-debar. Nah itu kita harus, ini sih apa, harus tahu diri dan tahu kapan stop. Kalau nggak nanti bisa kenapa-napa. Karena ada banyak kejadian juga ya, yang setengah-tengah main badminton terus collapse. Terus ada lagi, kalau yang baru-baru ini ada pemain sepak bola tiba-tiba collapse. Dan akhirnya meninggal di lapangan. Nah kita itu nggak mau seperti itu ya. Maksudnya kita memang kepingin ngotot untuk main, untuk memenangkan permainan. Tapi kita juga harus tahu kapan kita itu udah maksimal yaudah. Jangan dipaksa lagi. Jadi tahu diri lah, bagaimana kondisi kita saat ini itu harusnya kita tahu. Lalu itu kan tadi kita bicara mengenai skill ya, kapasitas diri. Tapi kita bisa upgrade kalau di forum, bukan forum sih. Jadi kayak di grup-grup sosial kayak gini, nggak ada kayak turnamen kan, nggak ada pertandingan. Jadi, oh minggu ini aku lawan ini sama ini, temanku ini. Coba minggu depan diulangi lagi settingnya, nggak gitu. Kalau aku ada improvement atau nggak. Tapi kebanyakan sih pemain-pemain di social group itu nggak mau upgrade diri. Aku tahu beberapa orang ya, maksudnya aku nggak kenal tapi aku tahu di grup. Dia ikut di grup sebelah, terus ternyata waktu di hari lain aku main di lapangan yang lain, ternyata ada orang yang itu lagi less privat. Jadi aku pikir, wah ini niat ya. Jadi mungkin dia di grupnya jadi orang yang paling buruk mainnya, terus nggak mau terima. Nggak terima biasa di gendong gitu, nggak mau terima. Jadi dia mau upgrade sendiri sampai hewa coach atau less. Nah itu menurutku bagus sih. Selama masih muda, aku pikir bagus. Kalau udah ada umur less itu ya aku pikir udah terlambat, tapi masih nggak apa-apa lah. Cuman lihat-lihat coachnya. Kalau coachnya masih muda mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu peduli dengan kesehatan. Adlit-adlit yang udah berumur. Tapi kalau coachnya udah berumur mungkin bisa ngerasain. Oh ini terlalu berat sih kalau aku suruh training kayak ngambil bola depan belakang kiri kanan kayak gitu. Itu terlalu berat buat mereka. Jadi aku ajarin aja kayak stroke-stroke. Jadi kayak simulasi-simulasi dengan bola-bola yang nggak dicepetin. Tapi cuma dilatih kayak kepresisian dan lainnya. Terus yang aku mau bahas selanjutnya yaitu soal mental. Jadi walaupun kita itu skillnya itu udah nggak terlalu bagus. Atau mungkin udah maksimal ya, mentoknya segitu. Tapi paling nggak kita itu masih bisa melatih mental. Kalau mental sih aku rasa nggak ada batasan usia ya. Kalau mau ngelatih mental. Nah kebetulan di game yang kali ini ya. Kalau aku nggak salah ini terjadi juice. Jadi skor akhirnya sama. Tapi kita nggak tahu apakah itu salah hitung atau nggak. Jadi waktu aku ngedit video ini baru aku hitung yang bener. Tapi waktu kejadian atau waktu video direkam. Waktu aku main ya. Waktu aku main tuh kejadiannya sampai juice. Lalu sama ini Juan ditanya. Mau juice atau nggak? Kalau nggak mungkin sama Juan langsung digas. Jadi nggak jadi menang. Nah kalau kita bicara mengenai mental ya. Waktu itu kan ya kita memang kayak. Oh aku tahu Juan itu kapasitasnya lebih dari ini. Tapi dia itu ngeluarin cuma dikit. Maksudnya biar kita itu sama-sama menang ya. Maksudnya nggak terlalu beda jauh lah skor-skornya. Kadang-kadang ada bola-bola yang memang harus diterima oleh Dito. Sama Juan nggak diserobot. Tapi kalau pas mulai agak renggang. Skornya aku lebih unggul. Mungkin 2 atau 3 gitu. Terus sama Juan digas lagi. Maksudnya lebih sering kayak di cover. Bola-bola yang tadinya dilepas. Biar Dito yang ambil. Sama Juan diambilin. Jadi Juan mungkin lebih rajin waktu ngambil-ngambil gitu. Ya untungnya Dito itu pasif ya. Jadi menjadi orang yang digendong yang baik itu pasif. Itu bagus. Tapi kalau udah digendong tapi aktif. Itu yang aku merasa itu hal yang sulit. Aku masih belum tahu caranya. Gimana gendong orang yang aktif. Tapi dia nggak sebarang bisa main. Sementara lawan kita itu mainnya bagus-bagus. Nah itu yang jadi problem sih buat aku. Tapi kali ini kan aku sama Alex. Jadi Alex kan mainnya juga bagus ya. Jadi kita nggak ada main gendong-gendongan. Yang ada main kerjasama. Dan Alex kan masih muda dia mau lari-lari lah. Ya lari-lari lah soalnya kamu kan masih muda. Kalau aku mungkin lebih ke main strategi ya. Kadang ada bola-bola yang aku kepingin ngambil. Tapi sama Alex diambilin. Terus jadinya bolong-bolong. Sementara ada bola-bola yang aku udah siapin Alex untuk ngambil di bola berikutnya. Tapi ya diambil. Tetep diambil sama Alex. Tapi cuma kayak di net, di block. Dan nge-blocknya itu juga nggak strategis banget. Jadi cuma kayak di block dan agak anggung gitu. Itu yang mungkin perlu dibelajari lagi ya sama Alex. Jadi bola-bolanya banyak yang nanggung. Dan aku lihat ya. Waktu aku bola sama Alex. Mungkin nggak di game ini, di game lain. Itu sering kali ketika udah hampir menang. Terus kayak dia itu stagnan atau stop. Enggak-enggak kepingin ini lagi. Enggak kepingin menang lagi. Tapi kalau aku tanya, katanya aku kepingin menang kok. Cuman mungkin secara mental ya perlu di asah lagi. Jadi kalau kemarin itu aku lihat di TV ada pemain yang dari Korea ya. Mixed double Korea sama yang dari China. Terus yang dari Korea di game ketiga kalah jauh. Kalau nggak salah 9-0. Terus karena udah 9-0. Jadi mereka waktu dikasih servisan. Jadi waktu terima servis itu langsung buru-buru kayak net kill. Dan berusaha untuk langsung neken lawan. Atau mungkin dibuang bolanya yang agak jauh. Dan akhirnya out, banyak out, banyak mati. Terus komentatornya bilang kalau memang itu sering terjadi. Jadi kita itu pingin kalau udah kalah jauh itu pingin matiin cepat. Atau pingin dapat poin instan. Yang pada akhirnya bukannya malah kita dapat poin instan. Tapi lawan kita yang dapat poin. Nah itu yang dibicarakan sama komentatornya. Menurutku itu ada benarnya soalnya kita kan juga ngalamin ya. Misalkan skornya beda jauh. Terus kita kepingin kayak ngejar. Masuk satu aja nggak bisa sih. Kita kepingin. Ada niatan kayak gitu. Mungkin ini orang yang mentalnya terjaga itu pasti kepingin kayak gitu. Kalau mentalnya yang lemah biasanya oh la la wane api. Berarti aku naik 10 kosong ya. Belum sepajar. Ada yang mentalnya lemah gitu. Tapi kalau yang mentalnya kuat pasti oh aku satu aja. Harus bisa ini dapetin. Yang mungkin kayak analogi yang gelas itu diisi air. Terus kita itu ngeliatnya ini gelas half full atau half empty. Jadi kita ngeliatnya itu ini setengah penuh atau setengah kosong. Nah itu yang kita perlu ini ya. Perlu pelajari juga. Kalau orang yang mentalnya positif itu ngeliatnya oh gelasnya ini masih belum penuh. Tapi kalau orang yang mentalnya negatif itu biasanya ngeliat oh gelasnya isinya cuma separuh. Jadi nggak ada niatan untuk menuhin gelas lagi. Kalau kita ngomong ini cuma beda perspektif aja. Jadi dan itu pengaruhnya cukup besar. Walaupun kita menghadapi hal yang sama. Atlet mungkin juga menghadapi hal yang sama dengan kita. Tapi cara kita memandang situasi itu bisa berbeda. Dan itu yang bikin kita itu punya kualitas atlet atau bukan. Maksudnya pun nggak kepengen jadi atlet. Tapi paling nggak kita itu pengen punya mental pemenang atau nggak. Orang yang pengen menang atau punya mental pemenang pasti punya kayak harapan. Oh ini aku harus penuhin lagi gelasnya. Jadi nggak mau aku puas dengan setengah isi. Tapi aku kepengen gelas ini penuh. Dan nggak cuma poinnya itu beda jauh. Terus kita punya niatan kayak gitu ya. Kadang-kadang kita itu punya niatan menang. Kalau poinnya itu sama-sama misalkan kalau kita main kan gamenya 30 ya. Soalnya bindah bola. Tapi kalau rally kan 21. Misalkan poin-poin kritis 20 sama atau 29 sama. Nah itu pasti kita punya kayak greget kan. Aku ingin tinggal satu aja kok. Masa nggak bisa. Jadi pasti ada kayak keinginan untuk menang gitu. Tapi entah kenapa biasanya kalau kayak gitu kita jadi terburu-buru ngambil. Terus ada bola tanggung kita mau semes sekeras-kerasnya akhirnya nyangkut atau out. Nah itu yang sering terjadi yang aku amati juga di teman-teman yang main di grupku. Padahal cuma di blok aja misalkan nggak disemes itu lawan jadi kaget. Itu bagus sih kalau kayak gitu. Bisa main dengan kepala dingin nggak terlibat emosi. Kalau aku amati di antara kita orang empat yang bisa kayak gitu itu Dito. Jadi Dito itu kalau ada bola-bola tanggung itu nggak malah disemes tapi malah di blok. Atau cuma di net aja. Tetap tenang. Nah itu kualitas mental yang bagus. Nah kalau di game ini aku biasa kan main cuma 20 menit. Jadi 34 menit itu menurutku ya cukup lama sih aku mainnya bertambah 10 menit. Jadi udah capek. Jadi di game kali ini menguras fisik dan secara mental aku juga terkuras soalnya game-nya terjadi juice ya. Jadi kedua pihak sama-sama kepengen menang. Nggak tahu juan kepengen menang. Soalnya kalau aku sendiri misalkan ngendong yang nggak seberapa bisa main. Meskipun kalah juga nggak apa-apa soalnya kadang-kadang kan yang diincer kan yang lemah ya. Yang lemah juga nggak bisa escape dari incaran. Terus kepingin ngambilin bola terus juga. Jadi aku mau cover juga nggak bisa. Terus nggak tahu caranya jaga di depan itu gimana. Yang kemarin aku lihat atlet itu yang temennya Sung Jung Jae yang dari Korea itu. Dari belakang dia ngasih drop shot terus langsung lari-lari ke depan. Dan ternyata sama si W dikasih ke silang kan. Dia itu jadi habis nge-drop shot terus lari-lari ke tengah terus langsung ke kanan. Jadi kayak langsung lari diagonal tapi karena di tengah ada seo jadi dia itu muter. Muternya kayak belok, kayak nikum. Nah itu yang dipakai buat mix-double berarti cewek itu harus jaga di depan. Nah itu menurutku aneh dan hal yang baru. Memang biasanya yang cewek itu habis nge-block terus dia maju ke depan. Tapi aku nggak merasa itu saatnya untuk maju ke depan gitu. Jadi cuma abis nge-drop shot terus langsung lari-lari dan akhirnya sama lawan kan di silang. Tapi masih bisa ngambil loh dia. Nah kadang-kadang ada yang kayak gitu meskipun bukan mix-double ya. Tapi yang aku gendong itu misalkan kamu jaga depan aja. Terus dia itu nggak melakukan hal itu. Jadi abis nge-drop shot terus dia maju aja atau jaga tetap kiri-kanan. Ya itu mungkin perlu kayak pembelajaran. Selain mental, fisik, teknik juga perlu pembelajaran mengenai strategi dan formasi ya. Still a long way to go sih. Karena di badminton juga kompleks dan kita mau belajar itu banyak. Satu kali main itu belajarnya bisa banyak. Nggak cuma teknik aja atau mungkin strategi aja. Tapi bisa banyak. Kita mau belajar apa tinggal belai aja. Oke guys, aku rasa gitu aja video kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax